Seorang balita berusia 2 tahun berinisial RSH di Surabaya meninggal dunia setelah dianiaya kekasih ibunya saat ditinggal bekerja. Pelaku RS melakukan penganiayaan terhadap RSH balita berusia 2 tahun saat ibu kandung korban berinisial SF bekerja. Setiap hari korban dititipkan kepada pelaku yang merupakan seorang pengangguran. Naas pelaku sering merasa kesal setiap korban rewel dan buang ayat besar. Awalnya ibu korban menutupi penganiayaan yang dilakukan pasangan selingkuhannya tersebut. Namun ayah kandung korban tidak terima dan melaporkannya ke Polrestabes Surabaya. Hasil visum dan autopsi oleh dokter forensik RSUD dokter Sutomo ditambah pengakuan pelaku. Mengungkap penyebab kematian korban karena dianiaya. Pelaku mencekik korban dan membenturkan kepalanya ke lantai hingga meninggal dunia. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!